Halo semua, kali ini Kang Asep akan menyajikan video cara berolahraga yang aman. Tujuan kita olahraga adalah agar tubuh kita sehat, bukan sebaliknya. Nah, agar olahraga bermanfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan tubuh, kita perlu mengetahui beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Cara berolahraga di sini bukan ditujukan untuk para atlet, tapi hanya semata untuk kesehatan tubuh kita. Banyak jenis kegiatan olahraga yang dapat kita lakukan, seperti jogging atau lari, naik sepeda, renang, aerobik, dan banyak lagi. Apapun jenis olahraga yang kita lakukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu Pertama, cek kondisi tubuh kita. Bagaimana cara mengecek kondisi tubuh kita? Yaitu dilakukan dengan cara mengecek denyut nadi. Denyut nadi seseorang dalam kondisi istirahat, normalnya antara 60 sampai 90 kali denyut per menit. Biasanya orang memiliki 72 kali denyut per menitnya. Sebaiknya denyut nadi dicek sebelum melakukan kegiatan apapun. Lebih bagus lagi kalau dicek saat kita bangun tidur. Caranya, pegang denyut nadi di sekitar tangan atau leher. Setelah merasakan adanya detakan nadi, hitung berapa kali berdetak selama 15 detik. Kemudian kalikan 4 untuk mendapatkan kecepatan denyut nadi selama 1 menit. Apabila melebihi dari 90, sebaiknya Anda jangan dulu berolahraga. Lebih baik melakukan tensi tekanan darah. Namun, apabila denyut nadi Anda dalam kondisi normal, Anda bisa melanjutkan olahraga. Selesai melakukan olahraga, kita cek kembali denyut nadi kita untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan sudah optimal atau belum. Caranya adalah menggunakan rumus 220 dikurangi usia Anda yang hasilnya menjadi 100% dari denyut nadi Anda. Contohnya, saat ini usia Anda 44 tahun. Berarti 220 dikurangi 44 sama dengan 176. Angka ini menjadi 100% dari denyut nadi Anda. Setelah melakukan olahraga, denyut nadi yang baik akan berdetak antara 60% sampai 80%. Sekarang kita hitung dulu berapa detak nadi Anda setelah olahraga. 60% kali 176 sama dengan 105,6 dibulatkan menjadi 106 kali denyutan per menit. Ini adalah detak nadi minimal. Dan batas atasnya adalah 80% kali 176 sama dengan 140,8 dibulatkan menjadi 141 kali denyutan per menit. Bila denyut nadi setelah olahraga di bawah 106, berarti olahraga yang Anda lakukan tidak membawa manfaat karena porsinya kurang. Demikian pula, bila denyut nadi di atas 141 setelah olahraga tidak membawa manfaat juga dan bahkan dapat membahayakan kesehatan tubuh Anda. Jadi, yang bagus adalah di atas 106, di bawah 141 denyut nadi setelah melakukan olahraga. Setelah mengetahui denyut nadi kita, siapkan perlengkapan yang akan kita pakai sebelum kita berolahraga. Gunakan sepatu dan kaos kaki yang sesuai dengan ukuran Anda. Selain itu, sepatu diusahakan yang ringan dan lentur untuk menghindari lecet di kaki. Gunakan kaos olahraga yang tidak terlalu ketat dengan bahan yang dapat menyerap keringat. Jangan lupa membawa identitas bisa KTP atau SIM. Nah, ini fungsinya bagi Anda yang suka olahraga sendiri seperti lari atau naik sepeda untuk menjaga apabila terjadi sesuatu pada diri kita. Membawa handphone yang sudah dilengkapi dengan aplikasi pengukur jarak atau GPS, khususnya bagi Anda yang berolahraga lari atau naik sepeda. Sekarang, kegiatan apa yang harus dilakukan sebelum olahraga? Sebelum melakukan olahraga, yang perlu dilakukan adalah pemanasan atau peregangan. Kegiatan ini penting agar suhu tubuh kita dapat menyesuaikan saat kita berolahraga. Selain itu, untuk mencegah cedera otot, keram, dan persendian akan lebih fleksibel. Pemanasan diwajibkan, khususnya bagi yang berolahraga renang. Karena resikonya, bila kita sedang renang, tiba-tiba keram. Renang Anda akan berubah menjadi gaya batu alias kelalap. Cara melakukan pemanasan adalah sebagai berikut. Pertama, gerakan kepala. Tengokkan kepala ke kanan, tahan sampai hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebalikannya, tundukkan kepala sama hitungannya 8 kali. Kemudian, tegakkan kepala ke belakang. Gerakan selanjutnya, miringkan kepala. Kebalikannya. Untuk pemanasan berikutnya, yaitu gerakan tangan. Silangkan tangan kanan ke arah kiri yang ditekan oleh tangan kiri. Kebalikannya. Kemudian, gerakan berikutnya, angkat kedua tangan dengan memegang siku tangan kiri oleh tangan kanan. Kebalikannya. Gerakan berikutnya, angkat kedua tangan ke atas dengan kedua jari dianyam dan didorong ke atas. Tungit, dijinjit atau diangkat. Gerakan berikutnya, miringkan ke sebelah kiri. Kebalikannya, gerakan berikutnya adalah dorong ke depan. Selanjutnya, dorong ke bawah dengan kaki rapat. Usahakan sampai menyentuh lantai. Sekarang, peregangan atau pemanasan kaki. Angkat kaki kiri ke depan dengan kedua tangan. Selanjutnya, tarik kaki kiri menyilang di depan yang ditarik dengan kedua tangan. Kemudian, tarik kaki kiri ke belakang dengan tangan kiri. Kemudian, sebaliknya. Gerakan berikutnya, menghadap ke sebelah kiri, pegang lutut. Kebalikannya, gerakan selanjutnya, yaitu mencium lutut sebelah kiri sampai terasa enak. Kebalikannya, setelah melakukan pemanasan, apa yang harus dilakukan saat melaksanakan olahraga? Jangan terlalu dipaksakan, tapi lakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Khususnya, bagi Anda yang jarang berolahraga. Banyak orang melakukan kegiatan olahraga di akhir pekan karena mereka mempunyai kesempatan berolahraganya hanya hari Sabtu dan Minggu. Sehingga, olahraganya terlalu diporsir. Santai aja, bro. Kita bukan atlet, bro. Contoh, saat kita sedang lari, kemudian ada orang yang nyalip. Nah, jangan tergoda untuk menyalip lagi. Demikian juga, bila Anda olahraga sepeda, kemudian ikut klub yang ada di komplek Anda. lebih baik latihan dulu sendiri agar bisa menyesuaikan dengan klub yang Anda ikuti. Nantinya, bila dipaksakan akan ketinggalan terus. Kemudian, yang perlu diperhatikan saat melakukan olahraga adalah, apabila Anda merasakan sesak nafas, mata kunang-kunang, persendian sakit, sebaiknya olahraga jangan diteruskan. Pelajari cara berolahraga yang benar, seperti cara jogging yang benar, cara naik sepeda yang benar, cara aerobik yang benar, atau cara renang yang benar. Untuk melakukan cara jogging yang benar, Anda bisa lihat di video saya dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini dengan judul Cara jogging yang benar. lakukan olahraga secara rutin. Anda bisa melakukan 5 kali seminggu, kurang lebih 30 menit sekali olahraga. Tapi apabila sudah terbiasa olahraga, Anda bisa melakukan 3 atau 4 kali per minggu selama 50 sampai dengan 60 menit sekali olahraga. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan setelah melakukan olahraga? Jangan lupa minum untuk menghindari dehidrasi setelah olahraga. Kemudian lakukan pendinginan. Gerakannya sama dengan pemanasan, hanya waktu menahan gerakan kira-kira antara 30 sampai 45 detik. Setelah pendinginan, tunggu 10 menit. Kemudian cek kembali denyut nadi Anda untuk mengetahui sejauh mana kebugaran Anda. Apabila denyut nadi Anda kembali normal 72 denyutan per menit atau mendekati angka 72, berarti kebugaran Anda cukup prima atau bagus. Berikutnya adalah jangan lupa ganti pakaian basah yang penuh keringat dengan pakaian yang kering tentunya. nah itulah beberapa cara melakukan olahraga yang aman dan bermanfaat untuk tubuh kita. Selamat berolahraga, jangan lupa subscribe bila Anda suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa Sampai jumpa